Masalah mustopo terkait beasiswanya mayang Ada beberapa hal yang menurut netizen agak janggal Ini cuma penyampaian aja ya Netizen banyak buat yang bilang nih Yang pertama, satu Katanya di mustopo itu gak ada beasiswa untuk mahasiswa baru Bener gak sih? Tiba-tiba kok ada untuk mayang gitu loh Itu yang ingin ditanyakan sama netizen Bener gak tuh? Nah ada lagi nih yang kedua Nah sekarang gue pengen ngomongin masalah jurusan nih Jurusan, yaitu FKG Pertama-tama sih Pengen nanya dulu nih sama orang yang tau nih Kalau gak mayang sendiri deh Kasih tau kita semua nih Kasih tau netizen Atau orang-orang yang kenal sama mayang Kasih tau nih netizen Mayang itu sebenernya ketika SMA Dia masuknya jurusan apa? Karena dari yang gue baca nih Banyak banget netizen yang bilang Kalau mayang itu sebenernya lulusan IPS Dan sedangkan Untuk masuk FKG Hal adalah mereka yang lulusan IPA Gue gak tau deh Sehingga kita pengen nanya nih Mayang itu pas SMA jurusannya apaan? Karena banyak orang yang bilang IPS Nah itu satu, dua, tihanggal juga kan Yang ketiga adalah gini Bapak Rektor Mustopo sampai turun tangan Untuk bikin video klarifikasi Demi seorang mahasiswa yang bahkan belum Keterima dan bahkan belum ngejalanin tes Yang nanti diadain ketika diadain Juli Kenapa? Itu kenapa Bapak sampai rela-rela Bikin video klarifikasi? Apa itu berlaku untuk semua mahasiswa-mahasiswa Yang baru mendaftar? Kita gak tau ya Makanya banyak banget netizen yang mempertanyakan hal itu Nah coba dong dijelasin Karena kan kita tau nih Mustopo Itu kan kampus yang lumayan beken Lumayan keren Banyak banget yang memfavoritkan Mustopo Temen gue juga ada yang kuliah di Mustopo Apalagi deket banget nih sama kantor nih Mustopo Gue jalan kaki juga nyampe Walaupun kaki pegel Ya cuma itu aja sih pertanyaan dari netizen Lumayan kan? Ada beberapa hal yang ngejanggal itu Semoga aja bisa kejawab nih Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Itu tadi tiga kejanggalan Yang diungkap oleh Dewan Perwakilan Netizen Kang Komen Yang selalu menggibah artis-artis yang lagi viral Dan nampaknya ada beberapa yang sudah dijawab oleh Mayang Yang pertama adalah Mayang ternyata dia mengaku jurusan IPA Bukan IPS Jadi dia memilih kedokteran karena tidak mau lintas jurusan Padahal dia aslinya pengen public speaking Tapi dia tidak mau lintas jurusan Dan soal beasiswa mahasiswa baru juga sudah dijawab Karena bukan beasiswa dari Mustopo Tetapi beasiswa mandiri Katanya mandiri Dan beasiswa mandiri itu ternyata Bukan beasiswa menurut netizen Tetapi itu dibiayai oleh seseorang Yang kebetulan punya channel di Mustopo Dan kemungkinan besar menurut netizen itu adalah Prof. Bambang Saputra Jadi dua itu yang sudah terjawab Dan Kang Komen juga menyatakan bahwa tidak Dia tidak benci Mayang Hanya melakukan kritik agar Mayang lebih siap menjadi public figure Berikut ini kata Kang Komen Like, subscribe, dan komennya ditunggu Serta jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Halo cuy Gimana nih? Kabar Mayang tuh masih rame banget ya Sampai sekarang tuh di FVP gue pasti mayang-mayang-mayang Dan beritanya ya itu Terkait sama Universitas Prof. Dr. Mustopo Tapi ada yang ngomong nih ke gue Bang, lu ngapain bahas Mayang sih? Bang, kayaknya lu gak suka banget sama dia Oh, no, no Lu salah besar Bener-bener lu salah besar Gue kasih tau sekali lagi ya Mayang, Cika, Fuji Prans, Faisal Bu Haji Dewi Paji Faisal Bibi, Almarhum Vanessa Almarhum Bibi Gue gak pernah benci sama mereka Sama sekali gue gak benci Sama sekali Dari nama yang tadi gue sebut Gak ada yang gue benci Sama sekali gak ada Gue fine-fine aja kok Cuma kan gini Emang akun gue aja namanya Maribar Maribar bareng Ya udah, khusus Gibar lagi juga Gue kan gak ngomongin Mayang Gue ngomongin banyak hal Gue ngomongin semuanya kok Iya, tapi bukan berarti yang gue ngomongin tuh gue benci Enggak, gak sama sekali Gue juga pengen ngasih Hal-hal yang baik juga buat netizen Apa yang salah, apa yang enggak Apa yang harus diikutin Apa yang enggak gitu loh Apalagi kan Mayang katanya Ingin jadi pabrik figur nih Ya hak gue juga dong Hak netizen juga dong Untuk mencari pabrik figur Yang menurut kita Baik untuk ditiru Karena pabrik figur itu Suatu saat akan menjadi panggutan Akan menjadi trendsetter Dan segala gaya Sifat-sifat akan diikutin Sama mungkin anak-anak kecil nanti Gitu Jadi kalau kita salah pilih pabrik figur Masa depan anak Indonesia juga Yang akan berantakan gitu Dan Mayang ingin jadi pabrik figur Jadi apa sarannya kita kritik Ketika dia melakukan hal salah Agar dia memperbaiki Dan bisa menjadi pribadi yang Baik ke depannya Enggak dihujat lagi Enggak dibully lagi Apalagi ketika kita denger Dia pengen kuliah Itu bagus loh Itu bagus Agar dia udah fokus aja Sama kuliahnya Agar dia ke depannya Bisa menjadi orang yang sukses Dipandang Pokoknya bisa membahagiakan Orang tuanya Dan lebih baik lagi Bisa membahagiakan semua orang Bisa membantu banyak orang Itu kan baik Soalnya kan dia ingin jadi dokter Doain aja sih kita Apa susahnya Gitu loh Udah ya clear ya Gue gak ada benci sama sekali sama dia Tapi ini gue cuma pengen ngomong nih Biasiswanya Mayang Ada beberapa hal yang menurut netizen Agak janggal Ini cuma penyampaian aja ya Netizen banyak buat yang bilang Yang pertama Satu Katanya di Mustopo itu Gak ada beasiswa untuk Mahasiswa baru Bener gak sih? Tapi kenapa tiba-tiba Kok ada untuk Mayang gitu loh Itu yang ingin ditanyakan sama netizen Bener gak tuh? Nah ada lagi nih yang kedua Nah sekarang gue pengen ngomongin Masalah jurusan nih Jurusan Yaitu FKG Pertama-tama sih Pengen nanya dulu nih Sama orang yang tau nih Kalo gak Mayang sendiri deh Kasih tau kita semua Nih kasih tau netizen Atau orang-orang yang kenal sama Mayang Kasih tau nih netizen Mayang itu sebenernya Ketika SMA Dia masuknya jurusan apa? Karena dari yang gue baca nih Banyak banget netizen yang bilang Kalo Mayang itu sebenernya Lulusan IPS Dan sedangkan Untuk masuk FKG H adalah mereka yang lulusan IPA Gue gak tau deh Setidaknya kita pengen nanya nih Mayang itu pas SMA Jurusannya apaan? Karena banyak orang yang bilang IPS Nah itu satu Dua Itu janggal juga kan Yang ketiga adalah gini Bapak Rektor Mustopo Sampai turun tangan Untuk bikin video klarifikasi Demi seorang mahasiswa Yang bahkan belum Keterima Dan bahkan belum Ngejalanin tes Yang nanti diadain Ketika diadain julik Kenapa? Itu kenapa Bapak Sampai rela-rela Bikin video klarifikasi? Apa itu berlaku Untuk semua mahasiswa-mahasiswa Yang baru mendaftar? Kita gak tau ya Makanya banyak banget netizen Yang mempertanyakan hal itu Nah coba dong dijelasin Karena kan kita tau nih Mustopo Itu kan kampus yang lumayan beken Lumayan keren Banyak banget yang memfavoritkan Mustopo Temen gue juga Temen gue juga ada yang kuliah di Mustopo Apalagi deket banget nih sama kantor nih Mustopo Gue jalan kaki juga nyampe Walaupun kaki pegel Ya cuma itu aja sih Pertanyaan dari netizen Lumayan kan Ada beberapa hal yang ngejanggal itu Semoga aja bisa kejawab deh Sama netizen-netizen yang mungkin tau Tolong kasih tau aja Jadi semuanya bisa jelas Oh ternyata begitu Oh ternyata begitu Oh ternyata begitu Nah oke Thank you Terima kasih Soalnya panjang banget Nah kenapa sih yang mau Bisa selalu pergi Ya kan? Kenapa Tanyanya yang kenceng Tanyanya yang kenceng Tidak mau Karena Aku ya Dapat masukan dari tante Tante kan juga dokter gigi Terus aku Juga banyak kenalan dokter gigi juga Jadi dapat masukan Kayak Udah gapapa Masuk dokter gigi aja Masuk dokter gigi aja Masuk dokter gigi aja gak apa-apa Nanti Kok akhirnya disini Gitu-gitu lah Tapi Kira-kira tadi dari tes yang tadi Tes mayang Yakin gak optimis Gak bisa masuk di perguruan ini Insya Allah Oh Selain aja Hasilnya kapan? Hasilnya kapan ya? Naik ke-8 Rabu Hari-Rabu 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 Tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya? Dit Ini gak Dit Dalmatian Sudah Maksudnya siap untuk Ada kepahitan Seandainya Tidak diterima Nanti akan kemana gitu Oh gitu Ya ada sih Kalau misalnya tidak diterima Tetap di Mustopo juga Ya tadinya kan memang Mau mengambil Public speaking ya Public speaking di kuliah disana Ya ada Tetap di Mustopo Nanti kita bicarakan Plan B-nya Ini kan plan A Plan B-nya Nanti kita akan bicarakan Mau ngapainnya dulu Dari Mayak sendiri Mungkin passionnya itu Emang di kedokteran Gigi Atau di mana sih Passionnya Pendidikan Mayak sendiri Udah pengen disituin ya Passionnya tuh Sebenernya Apa ya Public relation sebenarnya Cuma karena Mengingatkan lagi Kalau Aku di SMA itu IPA Jadi kayak Aku gak mau linjur Begitu Karena takut ribet juga Kan nanti Ya udahlah Biaran tempat Biasalah ya Soal dia siswa Gimana Dad itu Biasa sama diri Kan katanya Kata orang Masoponya Biasanya itu gimana Oke ini sekarang Dadi klarifikasi ya Ini rame banyak Dibicarakan di media sosial Supaya jangan salah Ini salah pemberitaan Dari awal Tidak pernah Mayang dan Dadi Mengatakan Ada Biasiswa dari Kampus Mustopo Tidak ada Kita bicara Mayang itu Mendapatkan Biasiswa Dari Kampus tersebut Apa Apa Terima kasih.